Selamat malam, apa kabar? Baik Pak Baik Pak Kita mulai kuliah tentang konsumen Ini kan perilaku konsumen Banyak perilaku konsumen Besok pagi perilaku organisasi Jadi Bapak Mata Tuhan di kelas F Perlaku konsumen Bapak di kelas F Dan Ibu Meli di kelas daerah Bapak dengan Ibu Meli ya Bapak Meli ajar di kelas F ini Metode penelitian Bukan ya Berdebitan ya kan Bapak dan konsumen Yang perilaku organisasi Jadi Bapak sudah Posting di Google Classroom Jadi di Google Classroom itu Berapa pertanyaan Dan ada beberapa video yang Ditonton kan Sudah dibuka Belum Jadi kita Sistem diskusi Sistem diskusi Kita jawab Nanti Habis Nanti juga paparkan Satu slide Sapa PowerPoint ya Bapak jelasan juga PowerPoint Oke Sudah jelas Oke sebelum kita mulai kuliah Setiap mahasiswa itu Harus memberi kata pembuka Kata pembuka Dan kata penutup Kata pembuka itu Meliputi Nama Salam Salam ini Anda dimana sekarang Apakah Dimana kabarnya Ya kan Kemudian Mengapa Anda hadir di job Untuk apa Anda Hadir di job kan Siapa dosennya Ya kan Apa mood hidup Anda Itu sama-sama Harus mencukupi itu Iya Jadi maksud Belajar bicara di sini Belajar berbicara di forum Nanti kalau Ini kan Sudah simpel lima Ya kan Di depan Sudah magang Sudah Sudah magang Ya kan Tinggal skripsi Ya kan Ada lama lagi Teknik sarjana Nanti ini Tinggal satu smiter lagi Ya kan Di depan Sudah magang Magang Tinggal Matasila-matasila Tambah skripsi Ya kan Sekarang Sudah siap-siap Sudah di depan magang Untuk nanti Sudah dimana Sudah dimana Sudah kan Sudah dimana Itu Tidak terasa Sudah ya Nanti Tidak terasa Kita sekarang Masih Pake jaring Pake jom Ada Ada dosor yang Pake jaring Ada dosor yang Masih 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 Sama Tidak 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 Bicara Tidak Bicara masih menggunakan daring ya disudah jadi tunda, disudah disudah teman-tunda ditunda nanti banyak banyak karena kita banyak banyak perbankan ada karena itu memutuskan tetap dari cari selamatan nanti telfon ada vaksinnya ya nanti telfon ada vaksinnya ya ada vaksin nanti ditentik semuanya ya apa? jubuh-jubuh bisa maka2 ncd kan Ini dia kan? Ini dia kan? Ini dia kan? Iya ini ada Janganlah kok diam Disuruh cepat bah Tak tolong gak sikit Masih matikan supaya tidak dengar orang lain Apa yang bisa datang ngasih ya Cepat nih Kamar ini gak dengar rakyat bapak nih Tak ada lah Satu ya di Oke kita mulai ya Dari Dini coba Dini silahkan Dini Kata pembukaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Salam sejahtera bagi kita semua Semoga diberi kesehatan Dan kabar Dini sekarang nih Pak Lagi lapar Pak Kamar Ujan-ujan Pengen makan indomie Jadi Dini cuma doakan Semoga kuliahnya cepat selesai Amin Lanjut Pak Tujuannya apa kan Nanti kan belum Tuju Kenapa 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 Tujuannya tuh Tujuannya tuh Untuk mengikuti Mata kuliah perilaku konsumen Yang disampaikan oleh Bapak Adi Mursalin Bapak Adi Mursalin Pak Sekian Itu saja sih Pak Kenapa Kerehan 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 ada Kerehan ada Kerehan ada Tepatang Pagi ini Kak Kerehan ada Kak Ali itu siapa Kak Ali Kak Ali siapa Kak Ali nama ini nanti tidak dinilai ini ada namanya Kak Ali siapa Kak Ali itu nomornya 08 13 53 72 1 kadang-kadang masuk pun di WA-nya pun pun nama Samaran Bu Bodan silahkan Bu Bodan Bu Bodan Bu Bodan halo 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 Bu Bodan mood klik klik Bu Bodan klik klik layar terus ada gambar mic ditekan Bu Bodan Halo Assalamualaikum Pak Adi Assalamualaikum Pak Adi Apa kabar teman-teman semuanya sehat semuanya Selamat ketemu lagi Pak di semester lima ini dengan mata kuliah perilaku konsumen Adapun tujuan saya tujuan untuk apa mempelajari mata kuliah ini agar bisa saya memahami konsumen dan motivasi dalam kebutuhan dan keadaan saya Alhamdulillah baik Pak disini walaupun dengan keadaan cuaca yang hujan dan baru pulang kerja masih capek Pak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat Salam sehat Halo Ya halo Semoga malam ini kita dapat menerima pelajar materi dengan baik dan dapat diterapkan di kemudian hari Pak Sudah Pak cukup Pak Adi Selamat malam Bapak dan kawan-kawan sekalian Senang sekali kita hadir lagi kali ini sama-sama dengan Bapak Adi Mursalin Ini perkuliahan perilaku konsumen semoga Kuliah kita lancar sampai dengan selesai Dan kawan-kawan sehat semuanya Pak Terima kasih Pak Jani Harlan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk kita semua Apa kabar Pak? Baik Alhamdulillah baik Alhamdulillah Baik juga baik Pak Sama keluarga pun baik semua Semoga hari ini kita dapat Ilmu dari Bapak yang merupakan Bisa di aplikasikan Di aplikasikan untuk nantinya Terus cepat selesai kuliahnya Pak Terima kasih Assalamualaikum selamat malam Pak Selamat malam teman-teman Selamat berjumpa lagi malam hari ini Kita di mata kuliah Yang menggunakan Zoom Di mata kuliah perilaku konsumen Hari ini saya lagi di rumah nih Pak Gak kemana-mana Kena hujan juga Baru pulang juga dari kantor Mudah-mudahan hari ini Kita bisa mengikuti materi pembelajaran Dari Pak Adi Mursalin Dan semoga nanti bisa lancar Sampai tutup dari mata kuliah kita hari ini Ya gitu aja Pak ya Terima kasih Yang berwati silahkan Warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Saya kenalkan nama saya Tri Amarwati Krogi Pak Udah lama gak kuliah Salam buat teman-teman Dan salam buat Bapak Di materi kali ini Saya Ingin Mempelajari Materi Bapak Dan semoga bermanfaat Bingung Pak Anda dibawa lagi nangis Maaf Jessica Gau Di video dia bukan ya Jessica Gau Video dia bukan Jessica Gau Pak Baru Gabung Pak Perlin dulu Perlin Perlin Ya Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Semoga pada malam ini kita sehat-sehat selalu ya Semuanya Keadaan ini Baik-baik saja Pak Malam ini saya mengikuti Zoom Karena ingin ikuti mata kuliah Perlaku konsumen Kembali Terima kasih Kembali Yeshika dulu Yeshika 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 Jelas Pak ya suara saya Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik terima kasih Pak Untuk kesempatannya Pak Semoga keadaan Semuanya selalu dalam keadaan Sehat walafiat Alhamdulillah saya disini juga Dalam keadaan sehat Ada pun Untuk tujuan saya mengikuti Zoom ini Pak Untuk memahami dan Memahami materi dari Perilaku konsumen ini Pak Dan semoga dapat kami aplikasikan Di kehidupan sehari-hari Pak Mungkin demikian Pak Terima kasih Pak Assalamualaikum Ini ada Kak Ali siapa ni Kak Ali Tak ada tu Pak Tapi disini di Selanjutnya Ada nama Kak Ali Di grup ni Terus Ini Kisika kau Kisika kau Silahkan Kisika kau Kisika Datang lagi kisika ni Halo Kayaknya lagi siap Ambali dulu Ambali 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 Mana ni Ambali ni Pidu nampak lah Pidu ngomong Ambali Sinyalnya mungkin Pak Coba saya hubungi dulu Pak Ambali ni Pak Tadi itu tadi bukan mana dengar Ini dimatikan ya Ini saya kau Bapakali ya Bapak nak masuk ni Nafse ni Ini saya kau Bapak nak Bapak nanti kalau untuk itu Bapak nak panggil lagi Walaupun anda hadir Dengar berhadir Bapak nak panggil Ini saya kau silahkan Halo Halo Saya ya Pak Gak iya lah Sorry Pak Tadi sinyalnya kurang bagus Pak Selamat malam semuanya Selamat malam Terima kasih Untuk waktunya Pada malam hari ini Saya akan mengikuti Perkulian Kerilaku Konsumen Semoga Perkulian ini Dapat bermanfaat Bagi saya Dan bermanfaat Bagi kita semua Dan semoga Kita juga selalu sehat Dan lindungan Tuhan Tetap semangat Dan jaga kesehatan Terima kasih Pak Kembali Kembali Tadi masuk Tapi tak ngomong Gimana sih Kalau tak ada ngomong Tadi pas apa yang panggil Itu berikutnya nih ya Tidak ada ya Tidak ada masuk ya Kembali tak ada masuk Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Kembali Siap Pak Maaf Pak Tadi Pak Laptopnya Mikrofonnya Tidak bisa dihidupkan Jadi tidak dihapai Pak Selamat malam Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali Pak Di pertemuan pertama kita Di pelihan hari ini ya Pak Harapan saya Semoga Apa yang diajarkan Pak Hari ini Bisa bermanfaat Untuk kehidupan saya lagi Dan posisi saya Sekarang lagi di Kampung Pak Lebih tepatnya Di Sengedungun Pak Di mana? Di Mampawah Pak Di Sengedungun Oke Bapak Ada apa yang sudah Ini ada Matipa Konsumen Kadi Tinggal Anda belajar Kita capai Ini ada Jawabannya Ini soalnya Jangan terang Silahkan Silahkan Apa Tentu yang Dicarakan Dalam Bersambung Silahkan Ada yang Ada yang Tentu yang Tentu yang Tentu yang Tentu yang Tentu yang Tentu yang Sudah Pak Tentu yang 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 Pak, berarti bukan ada kedengaran, sana yang kurang jelas Pak, kecil banget, kecil sekali, berarti di sana yang tidak bagus jaringannya, jaringannya Pak ya, jangan di sana, Bapak jangan di sini dengar semua, oh iya, jaringan di sini, oh iya Pak, maaf Pak, di sini juga pakai, ya Pak, kami hujan kali ya Pak, agak-agak, jaringan di sini Pak, jaringan di sini Pak, ini Pak, Wifi Pak, kalau hujan nih gangguan terus, Jadi kalau misalnya di sini, Bapak yang bermasalah, ya Pak, tidak rekamannya, tidak, karena dia akan pakai Youtube, ya Pak, ada kan nomor satu, kalau Anda sudah catat itu pasti jangan menjawab, ada Pak, siapa jangan menjawab, apa topik yang dibicarakan dalam bab satu dan bab dua, cara pertama itu namanya siapa dulu, oh iya Pak, Nama saya, nama saya, maaf Pak, nama saya Mariani Pak, nama saya 1810416644, saya dari kelas E Pak, saya akan menjawab soal yang diberikan oleh Bapak, tentang perilaku konsumen, Nomor satu itu, apa topik yang dibicarakan dalam bab satu dan bab dua Bab satu dan bab dua sama-sama membicarakan tentang perilaku konsumen Dalam bab satu, topik yang dibicarakan adalah mengenai definisi konsumen, apa itu perilaku konsumen, mengapa penting untuk memahami konsumen, kemudian sejarah disiplin perilaku dan model keputusan konsumen Sedangkan dalam bab dua, topik yang dibicarakan adalah mengenai motivasi dan kebutuhan, apa itu motivasi, terus model motivasi, teori kebutuhan, dan juga kaitannya antara motivasi dan juga strategi pemasaran, Pak Ya, jadi itu nanti kita akan membicarakan sesuatu, yang dijauh, Pak Nanti kita akan membicarakan satu-satu apa ke konsumen, apa keputusan, dan kita juga akan belajar bagaimana model keputusan, keputusan, apa apa hal yang memutuskan, keputusan, agar akan membicarakan satu-satu ya Ya Pak Nomor 2, siapa? Mengapa pemasaran perlu memahami konsumen? Siapa yang ingin buat? Silahkan. Nomor 2, Pak. Ya, silahkan nama. Silahkan ya. Nama. Nama bodan, Pak. NIM 181-041-6795, kelas F. Nomor 2, karena pemasaran itu perlu memahami konsumen, karena setiap konsumen itu mengkonsumsi beragam jenis barang dan jasa yang berbeda. Setiap penduduk atau individu adalah seorang konsumen, karena ia melakukan kegiatan konsumsi baik pangan, non-pangan, maupun jasa, Pak. Terima kasih. Siapa lagi yang mau kependapat? Nomor 2, silahkan. Oke, Pak. Oke, Pak. Pak, apa yang lain? Sudah, Pak. Silahkan. Ya, nomor 2, Pak. Karena setiap konsumen mengkonsumsi beragam jenis barang dan jasa. Setiap penduduk individu adalah orang yang konsumen, karena ia melakukan kegiatan konsumsi baik pangan, non-pangan, maupun jasa, Pak. Oke, yang lain? Boleh nambahkan, Pak. Boleh, silahkan. Nomor 2 itu, karena dengan memahami konsumen, pemasar akan mengetahui apa yang dibutuhkan oleh konsumen, apa seleranya dan bagaimana konsumen itu pada akhirnya mengambil keputusan sehingga pemasar dapat memproduksi barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dan pemahaman yang mendalam mengenai konsumen akan memungkinkan pemasar dapat mempengaruhi keputusan konsumen sehingga mau membeli apa yang ditawarkan oleh pemasar. Gitu, Pak. Iya, Pak. Kenapa ya? Karena pemasar itu berbeda-beda, tidak sama, kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Pemasar itu berbeda-beda. Pemasar itu tidak sifar, tidak berlaku, kan? Punya keinginan. Ini berbeda. Kenapa konsumen beli baju warna merah? Kenapa konsumen beli baju warna merah? Kenapa konsumen beli baju warna merah? Kita sepaham, kan? Kenapa? Kenapa dan kenapa? Jadi kita perlu mempunyai konsumen karena konsumen itu tidak berhasil. Tidak, tidak berbeda-beda. Kita harus juga perlu belajar tentang konsumen. Apa saja yang mempunyai konsumen dalam satu-satu proses. Oke, nomor tiga. Jelaskan definisi konsumen dan siapa konsumen tersebut. Tidak, dapat menjawab. Jelaskan definisi konsumen dan siapa konsumen tersebut. Istilah konsumen, Pak. Silahkan. Jelaskan definisi konsumen dan siapa konsumen tersebut. Istilah konsumen. Nomor tiga ya, Pak. Ada, Pak. Bukan membaca saja. Bukan membaca saja. Bukan membaca dulu. Kalau cari-cari Anda, tidak, Pak. Susah nanti. Nomor tiga, Pak. Denny Harwan, Pak. Oh, ya, hilang, Pak. Ini. Satu, enam, tujuh, lapan, tujuh. Nomor tiga, istilah konsumen sering diartikan sebagai dua jenis konsumen, yaitu konsumen individu dan konsumen organisasi. Konsumen individu membeli barang dan jasa untuk digunakan sendiri. Jadi, konsumen itu ada dua, ada konsumen individu, ada konsumen, ada konsumen, ada konsumen pemerintah, banyak konsumen, ada konsumen, jadi yang kita pelajar di sini adalah konsumen individu. Bagaimana, bagaimana perlaku konsumen individu. Bukan kita tidak belajar tentang konsumen pemerintah. Kita belajar konsumen individu. Siapa konsumen? Itu kalau kita kuliah di rumah itu sudah belajar. Konsumen itu ada beberapa tingkat, ada pemerintah, 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 ada pemerintah. Ada customer, ada client, ada advocate, ada partner Orang yang menggunakan produk-produk konsumen Yang memberi produk-produk konsumen Nomor empat, jelaskan definisi perlaku konsumen menurut para ahli Jelaskan definisi perlaku konsumen menurut para ahli Nomor empat ya Pak Ambali Pak Menurut Chiefman dan Kanuk tahun 1964 Menurut perlaku konsumen sebagai berikut Pak Setelah perlaku konsumen diartikan sebagai perlaku yang konsumen Menurut Engelblik dan Minyart tahun 1993 Mengertikan sebagai tindakan yang langsung terlibat Pak Para ahli Para ahli Para ahli ya Pak Sebab lagi nih Ada yang lain silahkan Pak Saya mau perkenapan bisa Pak Ya tadi yang disampaikan dari hambali itu saya tambahkan Menurut Angel Blackwell dan Minyart Bahwa mendefinisikan perlaku konsumen itu sebagai tindakan Yang langsung terlibat dalam mendapatkan Mengkonsumsi dan menghabiskan produk dan jasa Termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan Seperti itu Pak Ya itu Sudah menurut Tindakan untuk memperoleh Membeli 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 Menggunakan Itu ya Sudah itu Membeli dan menggunakan Dua aja Membeli dan menggunakan Itu konsumen gitu kan Ya konsumen tidak menyual Tapi kalau itu membeli dan menggunakan Yang gitu Ya kalau Katakan kalau Kalau misalnya siapa Bondan Membeli Hauh 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 Membeli minuman Pak Mencari minuman kan Ya Hauh 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 Kenapa Memilih 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 Jadi pilih Bayar Ditonsumsi kan Jadi Apa Konsumen Jadi bagaimana Konsumen berkeindah Untuk memperoleh Membeli termasuk tidak mengevaluasi sampai itu memilih namanya memilih kan evaluasi kalau kita melihat pasti mengevaluasi menilai itu tergantung pada masing-masing konsumen karena konsumen itu mempunyai pelaku yang beda-beda tidak sama dalam hal minumnya konsumen beda di kelas ini ada beberapa mahasiswa disuruh milih minuman beda-beda minumannya suka tidak sama ada yang suka jus ada kopi kalau ambil kopi pasti itu kan ada tes ginseng itu bermacam-macam itu maka kita sebagai pemasar perlu mempunyai konsumen karena konsumen punya pelaku yang beda-beda kita sebagai pemasar bagaimana dapat memenuhi keinginan konsumen jangan berbeda-beda kalau kita memenuhi konsumen tidak akan berbeda-beda kita tahu faktornya kita tahu moral pelaku konsumen dalam pelaku nanti kita akan belajar bagaimana pelaku membeli bagaimana pelaku membeli bagaimana pelaku membeli bagaimana pelaku membeli di tokoh-tokok baju pernah tidak pernah tidak bapak ibu perhatikan orang-orang membeli baju pernah pak pernah pak pernah pak pernah pak bapak ibu ke tokoh yang lihat itu ibu di baju apa yang terhatikan milih-milih dengan harga yang murah pak mencari harga yang murah diskon cari-cari jalan-jalan sini kan tanya-tanya disedarkan tidak cocok sedarkan lagi tidak cocok itu yang akan berlaku kan kalau mau makan ada orang tahu japan makan banyak makan di mana itu kan itu yang berlaku ada orang makan di sinjak lah makan di India sambal-jambal je lah jangan tidak enak atau tidak enak itu yang tidak berlaku berbeda-beda kan bagaimana menyatukan pelaku ini kan beda-beda kenapa ada konsumen yang suka makan di sana jambal kenapa ada konsumen yang suka makan jimbut kenapa ada konsumen yang suka makan di sariban kita harus belajar itu apa sebabnya kenapa yang pernah kita tertarik ke sana kita harus belajar itu yang penting itu di belajar kalau kita bicara selain pelaku ini kita kan belajar psikologi ilmu jiwa kalau kita kalau kita berhasil dalam marketing kita harus terlalu jiwa konsumen kita harus menghati konsumen kita harus ambil hati konsumen sehingga konsumen mau mempunyai kita ini itu kita harus ambil hati konsumen oke nomor nomor 5 silahkan nomor 5 silahkan nomor 5 nomor 5 gimana ini jawabnya kan bisa pakai logika juga tidak perlu pakai cotex bukan ini alasan silahkan yang belum bicara bahkan bicara belajar salah tidak apa-apa kok alasan pentingnya kalau anda sudah BSPP cuma diam rugi itu ya tidak BSPP saya tulang Pak boleh saya menjawab nomor 5 Pak silahkan boleh saya menjawab nomor 5 Pak boleh silahkan tak apa-apa jawab ya Pak nomor 5 alasan pentingnya mempelajari perilaku konsumen karena kita harus tahu apa saja kebutuhan konsumen itu sendiri serta harus mengetahui bagaimana konsumen konsumen kita itu mengambil sebuah keputusan agar produk yang ditawarkan dapat terjual Pak seperti itu yang lain ada pendapat lain silahkan jadi kalau anda kuliah silahkan Anda kuliahkan pasti beriarkan berapa Anda dapat berapa 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 juta lebih Pak makanya berapa juta cuma diam rungi 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 orang ekonomi itu harus bisa berhitung lelah akhirnya kuliah 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 konsumen cuman datang duduk dia tak ngomong kan berubah belajar belajar berubah berbicara salah tidak masalah kan belajar itu salah yang yang berbicara kita berhitungkan jauh santai jangan berubah yang tidak ada di di yuk itu kan kita salah itu itu harus ini silahkan nomor 5 nomor 5 silahkan nomor 5 nomor 5 silahkan Pak, mau nama-nama siapa ya? Suara saya jelas, Pak. Jelas, jelas, jelas. Jelas, oke. Namaku ya, Pak. Saya mau menambahkan, pentingnya kita belajar perilaku konsumen adalah untuk mengenal, mengetahui, mengamati, menganalisis, mencari jalan keluar dari sebuah masalah yang dialami. Dan yang paling penting adalah bagaimana seorang pokokar secara cerdas mampu untuk masuk dalam masalah konsumen dan kemudian mencari solusi dibalik masalah yang dialami konsumen, Pak. Iya, Pak. Awalnya kan ada masalah. Ada masalah, ada solusinya, kan? Iya, Pak. Bagaimana cara memuaskan. Lain lagi? Yang mau kebenapan, nomor lima? Yang bisa ada? Yang bapak. Silahkan, Pak. Mariani. Ya, mengapa penting untuk mempelajari perilaku konsumen? Karena, apalagi di dalam pemasaran, suatu produk, kalau kita mempelajari perilaku konsumen itu, produsen itu telah mengetahui perilaku konsumen, maka produsen dapat memproduksi barang dan jasa sesuai dengan permintaan dari konsumennya, Pak. Kalau di RRI gimana? RRI juga ada konsumennya, kan? Ada, Pak. Pendengar, Pak. Bagaimana kan, sebagai pemasar di RRI, kan dibahas umum peramu, istilah konsumen, kan? Iya. Bagaimana caranya, Pak? Kalau kita juga mengadakan ini, Pak, kalau kita setahun sekali itu ada rapakola. Mendengarkan keinginan dari para pendengar kita tentang program-program acara. Jadi, ada juga yang pingin mereka jam-jam siarnya ada yang ingin ditambah. Ada yang pingin acara itu nggak usah ada, gitu, Pak. Jadi, kita juga bisa mendengarkan itu, Pak, dari pendengar sebagai konsumen kita. Menurut Ibu A, menurut Ibu A, menurut Ibu A, itu acara apa yang paling disukai oleh konsumen? Apa yang paling disukai oleh konsumen, Pak? Kalau untuk di Pontianak, ya, Pak. Untuk di Pontianak itu mereka, kan pendengar itu juga ada beberapa tingkatan, Pak. Kalau pendengar ini kebanyakan yang masyarakat ini pingin acara karaoke, misalnya diperpanjang, acara wayangan diperpanjang, gitu, Pak. Jadi, apa yang Ibu lakukan? Kalau kan pendengar konsumen, kan, bagaimana? Apa yang Ibu pukul, tidak apa yang diinginkan oleh konsumen? Tapi kalau untuk kita di bidang penyarahan, kan kita tidak enggak semua harus kita penuhi, Pak. Kita juga punya, apa namanya, klasifikasi, terus persentase dari lamanya kita bersiaran. Kita kan 19 jam, jadi itu ada presentase pendidikan, kebudayaan, kemudian juga informasi. Itu kan harus kita perhitungkan juga, Pak. Ya, berarti karena ini pemerintah, kan? Iya. Betul, Pak. Ada pembatasannya enggak? Iya. Jadi kalau untuk bersendangan yang swasta, ini kan agak beda lagi enggak? Iya, beda, Pak. Kecuali kalau untuk dialog saja, Pak. Kita juga diminta untuk penyetoran PNBP. Sehingga sekarang kalau ada permintaan-permintaan dari konsumen kita untuk berdialog dan berbayar, kita biasanya menggeser program acara lain, Pak. Karena ini merupakan permintaan, gitu. Jadi itu juga untuk menambah PNBP yang udah ditargetkan oleh pemerintah untuk setiap RRI daerah. Kalau mau pindah yang PNBP gimana? Ya, Pak. Kalau mau pindah yang PNBP, apakah juga PNBP perlu mempelajari apa ini, perlu mempelajari pelabur konsumennya? Perlu, Pak. Karena kebetulan juga di kami juga ada untuk aplikasi keluhan dan gangguan, Pak. Jadi untuk di PLN sendiri, kalau kita lapor ke 123, juga ada tempatnya untuk keluhan, dimana di situ juga masuk dalam kinerja kami, Pak. Jadi keluhan dan gangguan itu harus cepat ditangani, gitu, Pak. Jadi, berlaku apa yang paling sering diagaknya oleh PLN dari konsumen itu? Gimana, Pak? Berlaku apa yang diadapkan oleh PLN? Lebih banyak keluhan di pemadaman sih, Pak. Kalau ada pas gangguan-gangguan. Misalnya diakibatkan layangan putus, gitu, Pak. Kadang kawat kena ke tiang jaringan, eh, kabel jaringan. Ada ada permintaan dari konsumen tentang listrik? Bagaimana, Pak? Ada ada permintaan dari konsumen tentang listrik? Permintaannya yang tidak pernah padam sama sekali, Pak. Betul, ya. Sampai minta listrik gratis untuk semua, Pak. Tidak beliau tes pilih, Pak. Tidak ada permintaan untuk lain, Pak. Tidak ada permintaan lain. Tidak ada permintaan. Tidak ada permintaan lain. Tidak ada permintaan lain, Pak. Perlu Pak, saya di bagian kredit dengan Pak, saya harus mempelajari karakter si calonnya Sabah, debitor Pak, agar baca kualitas Pak orang ini bahwa bisa pertahan nggak ganti kreditnya nih, atau jangan-jangan baru dikasih langsung macet atau nggak gitu Pak. Dan harus kita hindari semua juga Pak. Jadi selama Anda kredit-kredit, dikira pelaku yang bagaimana yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan. Yang bagaimana yang Anda lakukan dari konsumennya, pelaku yang konsumennya Anda harus diperbaiki. Yang kurang saya sukai gitu Pak. Yang kurang menyenangkan, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Yang kurangnya, saya pernah diletakkan parang di atas meja ya Pak. Asal-asal gitu, konsumennya nggak? Kenapa kok konsumennya berapa dilakukan demikian? Sampai meletakkan parang di atas meja, apa sebabnya tuh? Karena ditagi-tagi terus Pak. Oh ditagi-tagi. Minjam enak nggak? Minjam gampang tapi lagi susah nggak? Kalau di ini, di ini kan jual kue. Masih jual kue di ini? Masih Pak. Masih kue. Masih kue. Masih. Itu kan beragam pelaku semen kan? Iya. Gimana Pak? Kurang jelas Pak? Maaf Pak. Bagaimana? Kan ini kan perlaku kepada konsumen. Kan itu itu perilaku kan? Nah iya Pak. Bagaimana menghadapi atau menghadapi BPDB nggak? Kalau masuk ke dalam. Perlaku konsumen tuh Pak. Biasa tuh Pak ya. Kalau harga nawar tuh tak ada kami layani Pak. Apalagi minta gratis gitu Pak. Terus udah dikasih tahu, dijelaskan kalau misalnya kan lebih dominannya sih masalah harga sih Pak. Karena kan mereka kadang agak kemahalan. Dan mereka sebenarnya nggak tahu kan ukurannya, tingginya berapa, terus kita pakai kualitasnya gimana. Jadi dijelasin lah kalau mereka maunya harga tawar, yaudah kasih bahan yang biasa-biasa aja gitu Pak. Pak. Iya Pak. Pagi yang minta gratis tuh kan Pak? Ada, pas diri jak gak? Gitu, Pak ya. Gua sendiri gak. Oke, nomor 6. Coba saudara jelaskan sejarah saya bisa menjelaskan sejarah disiplin hidup konsumen silahkan jelaskan sejarah disiplin hidup konsumen saya pak silahkan saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 6 coba saudara jelaskan sejarah disiplin ilmu perilaku konsumen saat ini perilaku konsumen menjadi suatu disiplin yang telah menjadi disiplin yang sangat penting pada sekolah bisnis atau jurusan bisnis di berbagi universitas Amerika Eropa Australia dan Asia sekian itu pak oke jadi ilmu perilaku semuanya banyak dari di Eropa di Indonesia di Indonesia ilmu perilaku sebenarnya ilmu psikologis siapa lagi yang menjawab silahkan nomor 7 keputusan konsumen model konsumen akan menentukan pilihan serta bentuk niat pembeli serta melalui tahap-tahap sebelumnya konsumen biasanya akan membeli produk yang paling yang paling dapat memenuhi kebutuhan jadi pertama problem recognition bukan gitu kan adanya masalah gitu kan tau gak pastinya kebutuhan dulu tapi masih kebutuhan ya kan nanti itu baru mencari bagi cara memenuhi kebutuhan itu kan nanti ada model konsumen pembelian ada proses ada proses kan nanti ada proses ada proses memilih kan memilih memutuskan untuk memba untuk memba itu lah keputusan konsumen nomor 8 apa arti motivasi dalam teori perilaku konsumen silahkan silahkan aku jawab arti motivasi dalam teori perilaku konsumen adalah suatu dorongan kebutuhan dan keinginan individu yang diarahkan pada tujuan untuk memperoleh kepuasan dalam hal konsumsi pak dorongan kan kalau sekarang gue pilih pakai baju warna apa biru pak apa yang buat anda pakai baju warna biru apa motivasinya pas yang bersih ini pak yang bersih ini pak yang bersih ini yang kotor kalau pakai lengan pendek atau lengan panjang bajunya itu lengan pendek pak kenapa kalau kalau membeli baju baju lengan pendek karena saya suka ini pak kadang kepanasan saya suka cuaca dingin pak ini motivasi dorongan ya kenapa anda membeli satu produk itu kenapa kan ada dorongan karena ada dorongan dari dalam kan ada dari dalam ada dari fakta luar kan ada anda tinggungan kan teman-teman saya pakai banyak baju ungar dan biru dengan pendek maka saya juga ikutan baju dengan pendek warna bukan pendek gitu kan ini contoh contoh itu contoh ya itu itu motivasi ada yang mau berapa lain silahkan mas nomor 8 silahkan nomor 8 ada pendek lain nomor 9 silahkan nomor 9 lagi pak silahkan jelaskan teori kebutuhan menurut maslow teori kebutuhan menurut maslow adalah teori motivation dimana maslow beranggapan bahwa kebutuhan kebutuhan di tingkat rendah harus terpenuhi atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan kebutuhan di tingkat lebih tinggi menjadi hal yang memotivasi jadi ada lima tingkat kan kebutuhan yang paling rendah apa pak kebutuhan apa tuh fisiologis ya kan kebutuhan dasar iya rendahkan makan minum keduanya bukan nafas ada lima hierarki kan ada lima yang tadi itu self-esteem kan ada lima ada teori 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 apa namanya itu fisiologis ada kebutuhan fisiologis kebutuhan berteman insya Allah banyak kemudian nomor sembilan nomor sembilan nomor sepuluh nomor sepuluh pak ya silahkan menurut teori kebutuhan McClain itu menyatakan bahwa pencapaian kekuasaan kekuatan dan hubungan merupakan merupakan tiga kebutuhan penting yang dapat membantu menjelaskan motivasi kebutuhan pencapaian merupakan dorongan untuk melebihi mencapai standar dan berjuang untuk berhasil pak lepas memasuk 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 itu tidak ada kebutuhan kebutuhan nomor sebelas sekarang apa yang masuk dengan segmentasi dan positioning Segmentasi Segmentasi, boleh jawab lagi Pak? Boleh, boleh Apa-apa ya, tidak akan cuman dengar Baik, menurut saya segmentasi pasar adalah Kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli Yang berbeda, yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku Yang berbeda, yang mungkin membutuhkan produk Atau bauran pemasaran yang berbeda Apa, positioning? Posensing adalah suatu image atau citra Yang berbentuk di benak seorang konsumen Dari sebuah nama perusahaan atau produk, Pak Kalau menurut belas, kalian menurut belas Berarti banyak mahasiswa tidak buka link Dan tidak baca Bapak tahu dah sini lah Nomor 12 boleh, Pak? Silahkan, nomor 16 Motivasi tidak dapat diobservasi secara langsung Namun harus diukur Pada umumnya yang banyak diukur adalah motivasi sosial dan motivasi biologis, Pak Kebutuhan dalam riset konsumen, yaitu perusahaan jadi punya Panduan dalam menciptakan produk yang akan dicari oleh konsumen Karena sesuai kebutuhan Dan yang terakhir, riset pemasaran itu merupakan kegiatan penelitian dalam bidang pemasaran Yang harus dilakukan secara sistematik, yakni Dengan mulai dari perumusan masalah Perumusan tujuan dari riset Pengumpulan data, pengolahan data Hingga interpretasi dari hasil riset pemasaran yang diperoleh, Pak Jadi yang lainnya, Pak, ini tidak buka listnya Jawabnya itu ada link semuanya, ya Ada linknya, Pak, ini baca, ya Apakah soalnya ada jawabannya? Tidak, ya, sini tidak capek, ya Soalnya jawab, catat, ini tuh, ya Baca, catat, dah, kan, baca, catat, dapet ilmu, kan Tunggu, apa yang nonton video nih? Video nonton, 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 ya Oke, coba, nomor 1 coba, silahkan Video 1 dan 2 itu sama, Pak Mengenai perilaku konsumen Yang nomor 2 Video 1 itu menjelaskan tentang perilaku konsumen Proses dan aktivitas orang dalam memenuhi kebutuhannya Mulai dari mencari, memilih, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk dan layanan Yang mereka tidak perlu gitu, Pak Yang kedua, menjelaskan tentang perilaku konsumen sebagai manusia untuk mencari produk dan memutuskan sendiri untuk membeli produk tersebut Yang lain, ada pendapat lain, silahkan Duker siapa pembicaraan dalam video pertama dan kedua Pertiga ya Pak? Noni Pala Kandang ya Pak? Video pertama siapa? Video pertama Video pertama punya Nuni Kepala Kanda MM Pak? Video kedua? Keduanya punya Ismu Nandar MM Yang nomor tiga sekarang, nomor empat Video pertama membahas, video pertama itu membahas tentang perilaku konsumen Pak Proses dan aktivitas orang dalam hal memenuhi kebutuhannya Yang bermulai dari mencari, memilih, menggunakan, mengevaluasi dan membuang produk dan layanan Untuk video kedua, itu menjelaskan tentang konsumen sebagai manusia Untuk mencari produk dan mendasari itu sendiri ketika mereka memutuskan untuk membeli Pak Yang terdapat dari penjelasan di atas mengenai perilaku konsumen Pak Dikuti Banyak Hai, Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dikuti Pandang Alam Anda dosen Fakultas Ekonomi Universitas Garut Selamat datang di e-learning mata kuliah pemasaran mengenai perilaku konsumen Oh iya, program e-learning ini terselenggara atas hibah dari Universitas Garut dan khusus di video pertama saya akan kasih wawasan mengenai apa sih itu perilaku konsumen? Iya dong, tak kenal maka baca dan tonton videonya mari kita mulai Dengar tak soalnya? Dengar Pak Pertanyaan pembuka apa itu perilaku konsumen? Adakah yang tahu? Nah, untuk pengertian perilaku konsumen saya mengambil dari Belch & Belch 2009 dalam bukunya Advertising and Promotion dan Integrated Marketing Communication Perspective yang ini seke-delapan ya yaitu dikatakan bahwa perilaku konsumen proses dan aktivitas orang dalam hal memenuhi kebutuhannya yang memulai dari mencari terus memilih menggunakan mengevaluasi dan membuang produk dan layanan ada beberapa keyword yang saya tebalkan hurufnya itu supaya bisa lebih mudah diingat aja oh ya namanya Belch & Belch itu karena emang autornya nama keluarga yang sama yaitu George Belch dan Michael A. Belch secara umum ada dua jenis konsumen yaitu konsumen rasional dan konsumen irasional yang keduanya punya ciri-ciri tertentu yang bisa bikin kita dengan mudahnya membedakan keduanya apa aja mari kita lihat yang pertama adalah konsumen rasional konsumen yang mengedepankan berbagai aspek konsumen secara umum seperti kebutuhan utama kebutuhan yang besar dan kegunaan produk terhadap konsumen tersebut berikut dari ciri konsumen rasional pertama konsumen rasional itu hanya beli produk berdasarkan kebutuhannya bukan berdasarkan keinginannya catat kedua produk yang dibeli oleh konsumen ini juga memberikan kegunaan optimal bagi dirinya alias diri yang menesak-mesak dulu deh ya berikutnya konsumen ini hanya beli produk-produk yang terjamin kualitas dan mutunya alias beli produk bagus dan dan-dan-dan ini ya konsumen ini juga umumnya beli produk yang harganya sesuai dengan kemampuan keuangannya alias tidak besar pasak daripada tiang ayo siapa disini yang termasuk konsumen irasional saya ups ya konsumen irasional adalah konsumen yang mudah terpujuk oleh iming-iming kotongan harga hmm atau juga nih sama strategi marketing lainnya dari satu produk tanpa mendepankan aspek kebutuhan atau kegunaan produk tersebut bagi dirinya terdapat sejumlah ciri-ciri konsumen jenis ini loh hmm yang pertama konsumen irasional sangat mudah dipengaruhi oleh iklan dan promosi di berbagai media kedua konsumen ini jeneru memilih barang-barang berdasarkan popularitas merek bukan berdasarkan kegunaannya ketiga biasanya konsumen ini jeneru membeli barang karena prestis kesindirnya banget oke nah saya akan kenali nih kalau di sesi saya saya suka banget setelah ada maker yang saya sampaikan saya ngadain sesi tebak benar atau salah siap-siap ya pertanyaan pertama konsumen irasional hanya membeli produk-produk yang terjamin kualitas dan mutunya benar atau salah kalau konsumen irasional itu kan dia hanya ambil barang-barang yang tergantung mudah dirayu sama iklan-iklan itu pak jadi dia tidak terlalu memperhatikan itu yang penting ada iklan katanya bagus ya bagus dia beli pak itu dibutuhkan ya iya 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 karena penyataan di atas itu justru ciri-ciri konsumen yang pasional bener kan kalian semua oke selamat kedua perilaku konsumen adalah satu proses atau kegiatan saat seseorang melakukan pencarian hingga pembelian benar atau salah kan diulang pak pertanyaannya udah lewat oh salah tuh perilaku konsumen adalah suatu proses atau kegiatan seorang melakukan pencarian hingga pembelian tidak dengar jaringan pak kalau digangkuan di sini pak oh iya kak pencarian adalah suatu proses atau kegiatan saat seseorang melakukan pencarian hingga pembelian iya pak benar benar pak benar benar pak benar kenapa benar 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 Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 tadi bahwa perilaku konsumen itu Pak dipengaruhi oleh insur budaya, kemudian sosial, pribadi, dan juga psikologi. Kemudian faktor budaya sendiri adalah faktor yang mendasar yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen itu Pak. Kemudian konsumen itu membeli barang yang pertama adalah adanya permasalahan. Kemudian mencari informasi, kemudian mengevaluasi alternatif, kemudian melakukan keputusan pembelian, dan selanjutnya adalah mengevaluasi paskap pembelian Pak. Nah kemudian kalau saya dapatkan juga dari video tadi adalah saya mendapatkan imun otawan baru tentang perilaku konsumen dan apa saja yang mempengaruhinya dan bagaimana semestinya pemasar dalam memasarkan produknya yang harus terlebih dahulu memahami perilaku dari konsumennya sehingga konsumen pada akhirnya dapat memutuskan untuk membeli produk yang nantinya saya pasarkan Pak. pertanyaan terakhir ini tadi kan dari video itu coba jelaskan proses keputusan pembelian konsumen apa Pak? proses keputusan pembelian konsumen proses keputusan pembelian konsumen seorang dari bawah seorang dari bawah sampai berakhir sekarang sedangkan sedangkan jadi seorang pemasar itu harus memahami silakan menurut video kedua video kedua Pak ya Bapak sebagai kepala tenaga kerja ketutusan pembelian konsumen gangguan paket Kak Boren oh ada paket berpenyambung bagaimana proses keputusan pembelian konsumen proses keputusan keputusan bapak itu otomatis bapak itu atau bagi bapak itu semua bagi 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 pengenalan masalah dulu kali ya pak ya pengenalan masalah kemudian pencari informasi pencari informasi kemudian evaluasi alternatif kemudian pembelian terus kemudian pembelian kemudian pasca pembelian itu dia namanya proses keputusan pembelian oke sebelum kita kita tutup kemudian ini silakan masing-masing untuk memberi kata penutup ya apa manfaat apa yang telah Anda dapatkan dari kuliah pada ini silakan dari Bu Bodan silakan Bu Bodan ya pak dengar gak suara saya pak dengar soalnya sini ini pak lagi ujian sinyal pak gak kedengaran dari tadi ya pak terima kasih pak dari hasil pada malam hari ini mendengar arahan dari bapak juga dan sesi tanya jawab teman-teman semuanya saya disini menarik beberapa kesimpulan dari mata kuliah perilaku konsumen ini saya dapat menambah wawasan saya dan ilmu pengetahuan tentang perilaku konsumen itu sendiri pak agar dapat memenuhi apa yang diinginkan oleh setiap konsumen dan apa saja kebutuhan konsumen dan mencari atau membeli seperti itu pak Mariani ya pak baik terima kasih pak sebelumnya saya sampaikan terima kasih juga kepada bapak yang sudah kesempatan juga hari ini mau bertatap muka melalui virtual pak jadi pada malam hari ini saya mendapatkan materi atau menambah wawasan saya tentang perilaku konsumen dan faktor-faktornya yang mempengaruhi kemudian juga bagaimana pemasar itu setelah nanti mengetahui perilaku konsumen ini dapat memanfaatkan apa yang dia ketahui tentang perilaku konsumen ini untuk memasarkan produknya pak pikir maaf pikir tapi pikir ya pak silahkan kata penutup pak ya saya mengujatkan terima kasih kepada bapak atas pelajaran yang kita pelajari saat hari ini dan dimana saya bisa mendapatkan bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk saya sendiri semoga untuk pelajaran ini bisa bisa maksudnya gimana ya bisa mengasankan untuk bagi kita semua itu ya pak adik adik tias apa ya telah kata penutup kata penutupnya pak terima kasih pak untuk ilmu yang sudah dikasih ke kami jadi kami paham pentingnya perilaku konsumen pak baik untuk pemasaran juga untuk kepentingan konsumen gitu pak jadi kita bisa bijaksana dalam mengambil keputusan pak dalam pemasaran pak mungkin untuk kawan-kawan semua juga dan untuk bapak juga tetap sehat pak di tandang ini pak gini gini iya pak terima kasih sebelumnya buat bapak sudah menambah itu menjelaskan tentang perilaku konsumen dan menambah wawasan jadi yang saya ambil itu proses dan aktivitas perilaku konsumen itu ketika seseorang berhubungan dengan pencarian pemilihan pembelian penggunaan serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan jadi perilaku konsumen itu mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian itu pak terima kasih saya ini harlan sebenarnya makasih pak udah memberikan materi terus ilmu juga bapak kasihin ke kami semoga bisa bermanfaat untuk saya di dunia kerja yang saya dapat hari ini sama sebab teman-teman yang lain tentang mempelajari perjalanan konsumen dimana kita harus menghadapi konsumen terus maunya konsumen itu kayak gimana ya makasih pak oke ya sih kagau ya pak sebelumnya terima kasih pak untuk kuliah malam ini untuk materi-materi yang disampaikan dan untuk materi kita malam ini yang saya dapatkan itu menjadi tambahan ilmu pak ya dari semester sebelumnya yang telah kita pelajarin dan kita nambah lagi ilmunya itu tentang cara mengetahui perilaku konsumen agar kita juga mengetahui produk apa kedepannya yang bakalan dilakukan dan kita membaca apa sih yang dibutuhkan konsumen untuk mungkin 3 tahun kedepan atau 1 tahun kedepannya gitu dan untuk mengetahui juga kepuasan kerja kita apa yang telah kita capai juga pak itu sih yang saya dapatkan untuk malam ini terima kasih pak baik pak terima kasih pak pertama-tama terima kasih pak untuk materi yang sudah diberikan pak Alhamdulillah kami dapat memahaminya pak jadi yang saya dapat disini yaitu memang perilaku konsumen ini memang sangat penting pak bagi kita dimana kita bisa mengenal atau mengetahui mengamati dan menganalisis apa itu kebutuhan kebutuhan konsumen dan gimana cara kita memenuhi kebutuhan itu sendiri pak jadi ibaratnya kita juga bisa memberikan solusi terhadap itu mungkin demikian pak terima kasih pak רים iya pak kalau maaf pak oh bukan semua ya kondisi sebelumnya kayak terima kasih untuk materi lagi lagi schemen saya pakai saya mengikut teman yang lain pak Buat saya bermanfaat Semoga bermanfaat Dan menambah Menambah ilmu Sudah Pak Ya Pak Sebelumnya terima kasih Pak Atas materi yang telah Bapak sampaikan hari ini Dan semoga bermanfaat Bagi kita semua Yang bisa diterapkan untuk kita semua Dan yang saya dapat dari pelajaran hari ini Bahwa Perlaku konsumen itu yang sangat penting Dan sangat bermanfaat bagi kita semua Dan juga Selain itu kita juga dapat Mengetahui paham-paham apa yang mempengaruhi Perlaku konsumen Proses bagaimana cara pemilihan konsumen Dan Cara mengatasi atau solusi Di balik masalah yang teralami konsumen Gitu Pak Oke Rino Halo Pak Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Untuk materi yang bisa saya dapatkan Semoga Materi ini dapat diaplikasikan Di kehidupan sehari-hari Kurang lebihnya seperti itu Pak Sama seperti jawaban-jawaban yang lainnya Pak Merlin Selamat malam Kesimpulan dari pertemuan malam ini adalah Bagaimana cara kita melihat Perlaku konsumen Apa yang harus kita lakukan dalam hadapi konsumen Bagaimana cara pemasar dapat menarik Perhatikan konsumen Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan Dari perilaku konsumen Untuk menentukan strategi pemasaran Hingga mengevaluasi perilaku konsumen tersebut Dan semoga materi pada malam ini Dapat diaplikasikan di kehidupan kita Sehari-hari sebagai pemasar Dan semuanya itu dapat berguna untuk kita semua Terima kasih Pak Selamat malam Selamat malam Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sakit los Pak. Selamat berjalan Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi belum makan. Selamat pagi. Yo mintingORD PON PAS. Bersambung? Bersambung?